hai oke selamat malam ya hari ini saya buat malam-malam ya tadi saya melihat komentar ada yang tanya kok apk nya nggak bisa dibuild gitu ya Oke jadi disini kita coba memakai apa membuat aplikasi yang sederhana aja untuk mencoba apa work nggak aplikasi yang kita buat itu ya Oke kita langsung saja kita buat kita masuk ke skateboard kita kita buat webview aja ya kalau webview itu kita bisa berjalan dengan normal nah itu nanti kita bisa membuat aplikasi yang sesuai yang kita inginkan untuk apa untuk AdMob nunggu AdMob ya Oke jadi ini untuk percobaan tadi ada yang nggak bisa kita build aplikasi ya jadi kita tesnya ini aja oke kita tambah ya tes build Oke ya ini pengaturan ini dan sebagainya nggak usah ya karena kita hanya untuk uji coba ya kalau ini berhasil berikutnya harus berhasil berikutnya harus berhasil oke oke seperti biasa saya selalu mengingatkan pakai linear V nah selalu gunakan linear V karena ini oke baru saya tambahkan linear H oke tinggi saya buat 70 saja ini mau saya kasih eh eh apa button ya untuk kembali terus teks view terus button lagi untuk lanjut terus yang disini kita kasih lagi ya kembali terus kita masukkan webview oke kita masukkan webview sekarang kita atur nih button ini oke ya oke kita lihat semua button oke nggak usah akan usah kita buat kita wah oke ini oke cancel cancel oke kunatnya ini 0,1 Satu aja save grafitinya central horizon layoutnya central horizon oke buttonnya ini mundur mundur oke textnya kita bisa besarkan dikit oke ini mundur terus ini text view oke oke ini kita nolkan aja gravitynya central horizontal vertikalnya untuk berada di tengah ini beratnya tetap satu ya biar bisa bagi nanti oke tagnya kita lihat test web view save Oke teksnya kehamannya ya nggak usah terlalu besar kita kembalikan oke sekarang yang ini sama ini kita buat nol oke gravitynya central biar dia ada di tengah-tengah ya oke ini kita eh kontrol kan kita satu oke create satu teksnya ini maju maju oke ukuran tadi 16 ya oke sip ini ini bisa di tengah maju mundur oke ini ini kita 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 oke kita kasih ketika ketika mundur oh ini kontrol kontrol nah ini ya kontrolnya kita ambil yang jika nah ini ya ambil ke kontrolnya jika 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 web view satu boleh mundur bisa mundur nah ini ya bacanya gini jika web view satu bisa mundur maka ambil ini web view satu mundur gitu oke ya satu nah sekarang yang maju event lagi on click lagi kontrol jika web view satu bisa maju maka web view satu maju nah gitu kan ini jangan lupa nanti gak di klik web view satu kayak gitu ya sama aja wah ini ya ini kadang-kadang lupa ini maka web view satu maju oke terus sekarang di web view nya kita ke event oke ya event oke kita tambah aduh salah sorry sorry on langsung aja ya seperti tadi cuma kita langsung ke tampilan untuk load ya jadi untuk loading langsung web view oke nah ini muat web view load ya web view satu set muat nah ini kita tentuin http tp ya kering google yang mudah aja dot com save udah udah aja oke good next oke sudah semua ya ini kita cuci coboran ini saya pakai OPPO A37F ya oke kita siap nah ini kita pilih yang pemasang paket ya kita pilih yang pakai pemasangan paket oke kita lanjut lanjut oke kita tunggu bentar ya ini kita buat uji coba ya tes siapa oke langsung kita buka ini kita tes tes build ini yang tulisan kita tadi tes tapi oke 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 ini coba kita tuliskan ke ini apa 12 hidden page in ini apa blog saya ini nah ini sekalian di aduh ini ini blog saya oke kita nyoba ya maju mundurnya bisa enggak oke ya oke 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 bisa jalan sip ya bisa berjalan ya normal ya oke aman ya sip bisa bisa semua oke enggak ada kendala kita mundur sip eh mundur lagi sip eh maju-maju-maju sip tuh ya jadi maju-mundur bisa ya nah kita tutupnya pakai kembali yang di hp ini kita kembali langsung tutup iya oke ya gitu semoga bermanfaat jadi kalau ini sudah berhasil kemungkinan besar untuk yang kita membuat aplikasi yang seperti apa saya share tadi itu akan lebih ini ya oke sekian terima kasih selamat menikmati